Gravitasi menjelaskan gerakan planet, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Suatu benda yang sedang beristirahat akan tetap beristirahat. Suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Kekuatan saya biasa saja, hanya cara mengaplikasikannya yang membawa kesuksesan bagi saya. Atheisme sangat tidak masuk akal. Ketika saya melihat tata surya, saya melihat bumi pada jarak yang tepat dari matahari, untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang tepat. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Jalani hidup Anda sebagai seruan, dan bukan penjelasan. Tidak ada penemuan hebat yang pernah dibuat tanpa tebakan yang berani. Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keberagaman dan kebingungan dari suatu hal. Jangan meragukan sang pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa, kecelakaan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Plato adalah teman saya, Aristoteles adalah teman saya, tapi sahabat terhebat saya adalah kebenaran. Seorang manusia dapat membayangkan hal-hal yang salah, tetapi dia hanya dapat mengerti hal-hal yang benar, karena jika hal-hal tersebut salah, maka pemahaman mereka adalah bukanlah pengertian. Kekuatan yang melekat pada materi adalah kekuatan untuk melawan, di mana setiap orang sejauh mungkin bertahan pada tempatnya, baik beristirahat atau bergerak lurus secara seragam ke depan. Saya seperti anak laki-laki, yang bermain di pantai laut, dan mengalihkan diri saya sekarang, dan kemudian menemukan kerikil yang lebih halus, atau cangkang yang lebih cantik daripada biasanya, sementara lautan kebenaran yang besar, terbentang di hadapan saya. Dengan tidak adanya bukti lain, ibu jari saja akan meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan. Kebijaksanaan adalah seni membuat poin tanpa membuat musuh. Tuhan menciptakan segalanya, berdasarkan jumlah, berat, dan ukuran. Terima kasih telah menonton!